assalamualaikum salam sehat bro sekarang saya akan mencoba meter empat digit ini ini beda harganya ini Rp 50.000 ini Rp 39.000 menurut saya rangkaiannya sama seperti DVN dan keduanya saya memang sudah ada set up setting arus dan tegangan untuk menentukan ketepatannya saya tidak bilang presisi karena saya bukan badan alat ukur Oke agar mudah ini saya lem saja agar tidak bergerak saya lem dahulu Oke pertama kita lihat tampilan kedua meter yang kalian harus tahu merah kecil ini dan hitam kecil sebagai catu meter saya coba satu persatu kita lihat tampilan dahulu sudah saya gabung jadi di meter ini hitam kecil untuk negatif catu dan merah kecil sebagai positif catu bila kasat mata ini lebih terang pengukur arus sudah terbaca Oke saya belum setting karena memang ini dua-duanya baru kemudian saya ukur dahulu tegangannya dan kabel kuning kecil ini kalian perhatikan untuk memahami meter sebagai pengukur tegangan Oke saya ukur tegangan positifnya tegangan positif yang masuk ke meter yang ini 9,62 kemudian yang satunya lagi 9,61 boleh dibilang sama paham ya Bro oke jadi tidak saya set boleh dibilang sama kemudian ini tampilannya tidak ada nolnya saya coba naikkan tegangannya saya menggunakan power supply saja ya bagus tampilannya 12,3 ya 12,3 kalian perhatikan jadi tinggal kalian pilih yang mana ingin kalian gunakan atau ingin kalian beli oke kemudian akan saya coba arus ini saya gabung saja mengukur tegangan saya gabung dahulu saya solder saja oke sudah saya solder dan akan saya bandingkan dengan meter ini jadi bukan presisinya saya tidak bisa bilang presisi jadi kita bandingkan saja ke negatifnya kemudian positifnya sudah terbaca 12 menurut saya sih sudah saya bilang tepat tapi ini akan saya set agar dibawah 12,4 sepat apakah bisa saya set dahulu hampir tidak terlihat untuk mengatur besar arus saya cek dahulu oke bro rupanya pengukur setting tegangan yang ini sedangkan yang besar yang sebelah kiri ada sedikit beda posisinya oke sudah saya set dan hasilnya kira-kira seperti ini karena sangat sensitif sekali kemudian akan saya coba arus ini kemungkinan arusnya sudah ngaco tadi salah saya salah mutar tapi tidak apa-apa kita coba saja saya coba beri beban lampu saja oke bro sudah hubungannya kalian lihat positif beban ke gabungan merah kecil hitam kecil eh sorry kemudian negatifnya ke meter ini saya set di 10 ampere kemudian kita coba saja sudah saya beri tegangan kalian perhatikan jadi kalian bandingkan saja dengan meter ini saya coba yang ini dahulu terbaca 2,26 ini belum saya set tadi sudah saya set apakah bisa sama dengan ini 243 saya set dahulu tadi ini pengukur tegangan yang ini jadi ini yang saya atur oke saya coba 244 kurang besar saya coba putar dahulu 245 oke boleh dibilang sama ini saya putar lagi tidak perlu sama sekali oke anggap saja sudah 245 kemudian saya coba meter yang satunya lagi kalian perhatikan ini menjadi negatif baru output merah besar 249 oke saya kira memang meter ini standar jadi saya ini tadi 243 244 nah ini 249 249 jadi anggap saja setidak saya setting ini dari aslinya jadi beda sekitar tidak 10 tidak sampai 10 mili ampere jadi saya rasa bagus paham ya Bro jadi tinggal kalian pilih yang mana tapi saya pribadi bila dilihat harganya sekarang ini saya pilih ini karena ini lebih murah tapi ini lebih kecil oke tinggal kalian pilih yang lama ingin kalian gunakan terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati